Intro Hai sobat, jumpa lagi di channel BAMHANS Kali ini kita akan kembali membagikan informasi mengenai 5 HP Samsung terbaru Yang mana HP ini bisa dibilang ideal di kelasnya Nah kira-kira seperti apa revie-nya, yuk kita gas ke videonya Di era ponsel pintar, Samsung yang jadi rajanya, setidaknya untuk ekosistem Android Jenama asal Korea Selatan ini merupakan produsen ponsel Android nomor 1 yang sudah diakui kebolehannya secara global Yang pertama seri Galaxy S, yang merupakan seri Samsung kelas atas dengan berbagai fitur menarik Ada juga seri Galaxy A, seri ponsel Samsung yang dihadirkan dari harga terjangkau sampai kelas menengah Dua seri lagi adalah Galaxy M dan Galaxy Z Samsung Galaxy M series adalah seri Samsung yang fokus pada baterai besar dan khusus dijual Secara online Sementara, seri Galaxy Z adalah HP Samsung kelas atas dengan fitur atau kemampuan layar lipat Lantas, apa saja HP Samsung terbaru di tahun ini yang khusus hadir secara resmi ke Indonesia 1. Samsung Galaxy M14 5G Samsung Galaxy M14 5G ini punya keunggulan di sektor baterai HP ini hadir dengan daya baterai yang lebih awet karena kapasitasnya yang besar yaitu 6000 mAh Tersedia juga fitur fast charging hingga 25W yang sudah oke untuk kelas harganya Samsung Galaxy M14 5G ini hadir untuk para anak muda Sehingga tidak hanya butuh baterai awet saja, tetapi performa juga oke Untuk itu, HP ini hadir dengan mengandalkan chipset Asino 1330 dengan proses manufaktur 5nm Performa chipset ini tergolong unggul untuk bermain game Chipset ini bisa dipadukan dengan kapasitas RAM 4GB atau 6GB yang bisa diperluas menggunakan RAM Plus hingga 6GB Sedangkan memori internalnya berkapasitas 64GB dan 128GB dengan slot microSD khusus Sektor kamera di HP ini juga tergolong bagus Hal itu disadari oleh Samsung yang akhirnya membekali Galaxy M14 5G dengan 3 susunan kamera Terdiri dari kamera utama 50MP, f1, 8, serta kamera makro Dan depth masing-masing 2MP, f2, 4 Sedangkan kamera depannya 13MP, f2, 0, dengan modul Infinity-V, ala Samsung 2. Samsung Galaxy A34 5G Samsung Galaxy A34 5G merupakan penerus langsung dari Galaxy A33 Ia hadir secara resmi di Indonesia pada Maret 2023, bersamaan dengan meluncurnya Galaxy A54 Smartphone kelas menengah atas ini menawarkan beberapa peningkatan dibanding pendahulunya Misalnya, layar Super AMOLED yang lebih lebar dengan refresh rate 120Hz, performa keseluruhan, dan daya tahan baterai Untuk performa, SoC Dimensity 1080 yang digunakan sang ponsel mumpuni untuk multimedia maupun mobile gaming Skor AnTuTu 9-nya ada di kisaran 500 ribu Hal menarik lain dari Galaxy A34 yakni adanya fitur khas HP kelas atas seperti sertifikasi ketahanan IP67, OIS, dan jaminan update software hingga 5 tahun Jikapun ada yang dirasa kurang, mungkin cuma layarnya yang masih memakai desain Infinity-U Desain itu sama seperti Galaxy A30 rilisan 2019 3. Samsung Galaxy A54 5G Pengen punya HP Samsung Galaxy S23, tapi budget Anda cekak? Jangan berkecil hati, arahkan bidikan ke Samsung Galaxy A54 5G HP yang satu ini mampu memberikan pengalaman seperti HP flagship, meski harganya jauh lebih terjangkau Seperti apa contohnya? Misalnya, OIS, kemampuan perekaman video 60fps di kamera depan dan belakang, kemampuan berganti kamera saat masih merekam, dan jernihnya suara saat merekam Bukan cuma itu, HP ini juga punya IP67 sehingga aman dipakai meski tak sengaja tercebur di kolam Performasi ponsel juga sudah oke Asino 1380 di HP ini mendapat optimasi yang baik, sehingga bertenaga ketimbang Asino 1280 Game yang berat bisa dijalankan dengan lancar oleh sang ponsel Tertarik dengan Galaxy A54 Siapkan budget minimal 6 juta rupiah 4. Samsung Galaxy A14 Butuh HP 2 jutaan yang baterainya awet, memori besar, dan ada NFC-nya Pilihan pun bisa Anda jatuhkan pada Samsung Galaxy A14, versi 4G HP yang dirilis secara resmi di Indonesia pada Maret 2023 ini memang membawa sederet fitur yang fungsional Bahkan, HP ini juga punya kamera ultra-wide untuk keperluan foto dengan sudut lebar Yang menarik, meski Galaxy A14 adalah HP murah, Samsung menjamin pembaruan software-nya Peningkatan versi Android sebanyak 2 kali dan pembaruan sistem keamanan selama 4 tahun bakal diberikan Jaminan software sepanjang ini belum ada tandingannya di kelas entry Hanya saja, HP dengan desain bodi yang flat ini tidak diperuntukkan bagi mereka yang doyan main game secara kompetitif Maklum, SOC Isinos 850 yang dibawanya memang dirancang untuk mengakomodasi penggunaan harian saja Tertarik dengan Galaxy A14? 5. Samsung Galaxy S23 Ultra HP flagship Samsung yang satu ini jelas akan menjadi barang paling dicari pada perilisannya di bulan Februari 2023 Samsung Galaxy S23 Ultra merupakan penerus dari Galaxy S22 Ultra Dirilis dengan S-Pen bawaan, sertifikasi IP68, serta konektivitas yang ditingkatkan Di balik cangkangnya adalah SOC flagship terbaru di tahun 2023 bernama Snapdragon 8 Gen 2 SOC ini dibangun atas fabrikasi 4NM yang sama seperti pendahulunya Namun membawakan sejumlah inovasi baru seperti dukungan ray tracing dan stabilisasi horizon leveling tingkat dewa Agar video tetap terhindar dari efek goyangan meski tangan pengguna setremor apapun Tidak hanya itu, SD 8 Gen 2 juga mendukung Wi-Fi 7 meskipun rupanya smartphone ini hanya membawakan Wi-Fi 6A Tidak mengapa, karena protokol tersebut juga masih jadi salah satu yang tercepat dan paling stabil Samsung Galaxy S23 Ultra yang merupakan varian tertinggi di serinya ini Membawakan kualitas layar menakjubkan pada dinamik AMOLED 2X yang Disertai sertifikasi HDR10 dan laju penyegaran 120Hz Resolusinya yang sebesar 1440p tidak beda dari sebelumnya Sama-sama menawarkan ketajaman super yang layak untuk kenyamanan visual Nah itulah tadi review 5 HP Samsung terbaru Bagaimana menurut kalian sobat, apakah kalian puas dengan fitur-fitur terbaru dari HP Samsung terbaru ini Jika kalian memiliki saran dan pendapat kalian bisa tulis di kolom komentar Baiklah saya admin dari channel ini mohon pamit dan sampai jumpa